Proton Exora yang pernah meramaikan pasar otomotif Indonesia kini sudah dihentikan produksinya. Exora, produksi terakhir yang keluar dari pabrik tertanggal 18 Oktober 2023. Proton Exora, sebagaimana dilansir dari Poulton, pertama kali diluncurkan pada April 2009. Mobil keluarga asal Malaysia ini telah beberapa kali mengalami penyegaran yang sudah tak terhitung jumlahnya. Memasuki umurnya ke-14 tahun, Proton secara resmi menyampaikan bahwa produksi Exora dihentikan. Ada pun Proton Exora masuk ke Indonesia pada Juli 2009 dibawa oleh agen resminya, Proton Eidar Indonesia. Di awal kemunculannya, Exora hadir dalam tiga varian. Terima kasih. Terima kasih.